Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Halo pejuangan SP, kembali lagi dengan saya Lutfi dari Divisi Purkes Project Infrastruktur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersempatan kembali sharing dengan kawan-kawan semua dalam rangka sharing video pembelajaran di Raja Sukses Provertindo gitu ya dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing khusus edisi Ramadan melihat kita sudah memasuki 10 malam Ramadan itu ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya kita berada di malam ke-20 dan insya Allah yang akan saya sharingkan itu adalah bagaimana kita menjaga kestabilan dan juga kesungguhan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir dengan tetap menjaga keprofesionalan kita untuk bekerja di tengah kepadatan dan kesibukan kita di kantor gitu ya mungkin kawan-kawan sudah tahu bahwasannya pada bulan Ramadan itu tepatnya pada 10 malam terakhir itu terdapat malam yang istimewa gitu ya malam yang istimewa yang bahkan dalam salah satu riwayat itu disebutkan bahwasannya Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir gitu ya di bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya gitu ya itu dari situ aja kita bisa melihat bahwasannya pada malam 10 malam terakhir itu ada sesuatu yang khusus ada sesuatu yang spesial yang memang perlu kita kejar khususnya kita sebagai seorang muslim itu mungkin orang-orang sudah tahu adalah itu malam melalatul qadar gitu ya malam melalatul qadar ini ini malam yang luar biasa gitu ya malam penuh kemuliaan yang dimana disampaikan bahwasannya malam itu adalah lebih baik daripada seribu bulan gitu ya bahkan barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam melalatul qadar dengan mengharapkan iman dan juga pahala dari Allah maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu gitu ya itu luar biasa pada malam melalatul qadar gitu ya terlebih kita sebagai seorang muslim itu perlu memperbanyak ibadah gitu ya keseluruhan ibadah kita memang pada 10 hari terakhir gitu ya sebagai bentuk rasa sedih kita juga karena kita akan segera ditinggalkan di bulan Ramadan ini bulan yang penuh kesucian penuh keberkahan dan juga penuh ampunan gitu ya sangat disaingkan jika kita tidak bisa memaksimalkan keberkahan-keberkahan ampunan-ampunan yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu gitu ya bahkan dianjurkan apabila kita merasa pada malam tersebut itu adalah malam melalatul qadar kita berdoa kepada Allah yaitu doanya adalah kita memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni pada malam hari itu dosa-dosa kita akan diampuni pada lalu-lalunya pada sebelum-sebelumnya gitu agar diampuni gitu nah itu beberapa penjelasan sedikit terkait malam melalatul qadar yang dimana kawan-kawan bisa mengejar ya setiap malamnya yang berbanyak ibadah memperbanyak doa gitu ya akan tetapi membali lagi terhadap kita di tengah kesibukan kita dalam bekerja mungkin kita sulit ya merasa bisa menjaga kestabilan ibadah kita mungkin di siang hari atau pagi hari atau sore hari kadang kita sedang berada di kantor sebenarnya itu kita bisa memaksimalkannya tetap gitu ya atau memaksimalkannya kita memanage gitu ya waktu kita seperti misalnya di waktu paginya apabila kita mau mengejar sulat duha kita bisa menyempatkan 5 atau 10 menit yang mungkin insya Allah itu tidak akan mengganggu waktu kita dalam bekerja gitu ya kita paling duha itu paling hanya 5 sampai 10 menit dibareng dengan zikir pagi gitu ya itu sudah cukup untuk menjaga kestabilan ibadah kita utamanya karena kawan-kawan juga perlu mengetahui bahwasannya bekerja itu juga adalah ibadah gitu ya bekerja itu adalah ibadah yang asalkan kita niatnya itu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan tujit jangan sampai ketika kita bekerja itu dikotori dengan niat yang tidak baik gitu dengan cara-cara yang tidak baik nah itu jauhilah agar kita bekerja kita itu bernilai ibadah di mata Allah gitu ya nah salah satu alasan juga mengapa Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh beribadah pada minggu atau malam malam terakhir khusus 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah karena tadi penutup bulan Ramadan itu adalah 10 malam yang sangat diberkah gitu ya pada penutup bulan Ramadan yang dimana setiap amalan itu dinilai pada akhirnya gitu ya dinilai dari akhirnya ketika kawan-kawan memulai start amalan itu gitu ya ketika awal Ramadan gitu ya yang kan dinilai itu ada konsistensi kawan-kawan kita beribadah gitu ya dan terakhir 10 malam Ramadan itu terdapat malam Lelah Tuhul Kedjar yang dimana kita akan mendapatkan makfirah dan juga ampunan dari Allah gitu ya apabila kita bersungguh-sungguh pada malam hari itu dan memohon ampunan mungkin beberapa tips bagi kawan-kawan untuk menjaga kestabilan ibadah kawan-kawan itu bisa memanfaatkan waktu usai sahur gitu ya selain ketika malam harinya gitu ya seperti mungkin setelah sahur kawan-kawan jaga tidak tidur kawan-kawan bisa membaca Al-Quran membaca Al-Quran menghabisi target kawan-kawan di bulan Ramadan gitu ya di lawa gitu ya atau misalkan membaca atau mengikuti kajian online gitu ya setelahnya itu menjadi sebuah nilai amal beda juga untuk kawan-kawan semua gitu ya mengikuti kajian itu seperti menghadir majelis ilmu gitu ya mendapatkan ilmu yang baik itu luar biasa juga gitu ya jadi kawan-kawan bisa mengejar target kawan-kawan itu adalah setelah sahur dulu apabila merasa ketika di kantor itu sulit untuk dikejarnya lalu kawan-kawan bisa memperbanyak dedikasi waktu kawan-kawan untuk Al-Quran itu ya karena kan sekarang tuh istilahnya fleksibel ya untuk membaca Al-Quran bisa di HP juga ada gitu ya atau misalnya kawan-kawan punya ukuran yang mini itu bisa dibawa juga yang itu jual kayak di meja membaca sebentar itu masih bisa gitu ya selain itu kita memang perlu selalu menata niat kawan-kawan menata niat yang secara teori niat itu mudah gitu ya akan tapi ketika akan dipraktikan itu cukup sulit dimana kita perlu selalu mengikhlaskan niat kita dalam beribadah gitu ya nah kita perlu selalu menata niat khususnya pada malam-malam di apa sepuluh malam dari Ramadan ini kita juga harus menjauhi kemudorotan atau kesiasiaan itu ya waktu yang sia-sia khususnya bagi kawan-kawan yang masih ada kegiatan-kegiatan yang cukup mengganggu gitu ya cukup mengambil waktu kawan-kawan untuk beribadah itu mungkin bisa ditinggalkan terlebih dahulu gitu ya bisa ditinggalkan terlebih dahulu dalam menjauhi kesiasiaan atau kawan-kawan bisa juga memperbanyak sedekah gitu ya di apa malam-malam terakhir di bulan Ramadan gitu ya lalu juga bisa memperbanyak sikir dan juga memperbanyak istighfar itu ya insya Allah itu menjadi sebuah ibadah yang sangat mudah untuk kawan-kawan lakukan itu ya ketika sedang bekerja memperbanyak sikir ketika sedang bekerja memperbanyak istighfar yang bisa dilakukan tanpa menurunkan fokus yang berlebih itu ya kawan-kawan bekerja sampai istighfar dan yang memperbanyak zikir juga itu menjadi sebuah amalan yang luar biasa bagi kawan-kawan semua itu ya utamanya di sedang kawan-kawan adalah di manajemen kegiatan kawan-kawan bagaimana kawan-kawan pintar-pintar saja mencari celahnya dalam menyebabkan untuk beribadah kepada Allah itu ya saya mungkin mengingatkan kembali bahwasannya mari kita sama-sama memaksimalkan 10 malam terakhiri bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah agar kita bisa mendapatkan lipat janda amal yang luar biasa dari Allah juga sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita perlu mengajar itu semua mungkin itu saja mohon maaf apabila ada salah-salah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh